Mereka sehingga itu memberikan warna menghadap organisasi mas Seperti itu Mau tembanya enggak? Ambil sini di-share aja ya File-nya ntar ke teman-teman semuanya yang disini Oke, itu tadi versinya Mas Mirza ya Katanya dimana orang-orang bisa Mempunyai warnanya, menunjukkan warnanya gitu ya Tanpa adanya stigma-stigma Oke, selanjutnya dari Shepanin Bailma mungkin boleh, silahkan Mas Kalau ngomongin inklusivitas sih Sebetulnya kita melihatnya balik ke konsep dasarnya sih Inklusif Inklusif itu kan ya dari wordingnya Bahasa Inggris yang mengikut cetakan gitu Jadi kalau dari perspektif kami sendiri sih Kalau kita ngomongin inklusivitas Sebetulnya kita mau memastikan bahwa Tidak ada yang ditinggalkan gitu Semuanya itu di ikut cetakan Dalam berbagai macam konteks sebetulnya Kalau ngomongin inklusivitas berarti kita tahu Artinya disitu ada perbedaan-perbedaan Yang ada di sekeliling konsep inklusivity ini sendiri Tapi bagaimana caranya kita bisa Melihat dan merayakan gitu Keberagaman tadi Tidak bawa atribut jadi ada ras, agama gitu kan ya Gender Nah itu semua sebetulnya harus dijadikan dalam satu wadah gitu Dan tidak ada rasa tidak nyaman gitu Itu yang kita harus celebrate gitu ya Sebagai konsep inklusivitas kalau menurut pemahaman kami sendiri Di Uniqlo kalau kita transaksi dalam konteks bisnis sendiri Sebetulnya brandnya sendiri sudah mengusung yang namanya konsep made for all Jadi ada power of clothing made for all Ada banyak brand filosofi lah ya yang coba di transaksi juga Yang sebetulnya menyuarakan dan mengusung konsep inklusivity tadi Jadi kita juga punya brand filosofi namanya power of clothing Bagaimana pakaian itu memberikan kehidupan yang lebih baik Untuk semua orang tanpa terkecuali Sehingga made for all tadi itu sebetulnya sudah Sudah jadi salah satu bagian dari brand filosofinya Uniqlo Oke baik, terima kasih Mbak Irma Saya senang banget tadi bilang merayakan keberagaman Dan juga mengikutsertakan semuanya ya tanpa terkecuali gitu Tadi udah di spill juga ya tipis-tipis ya Bagaimana Uniqlo mempersepsikan mengenai inklusivity itu sendiri Oke baik, kita ke Mbak Winta sekarang Mbak Winta, silahkan Sudah dijawab semua ya Sudah semuanya, oke Mbak Winta Silahkan nonton di share, tolong Ya, kurang lebih sama dengan yang tadi disampaikan Kang Jeja Dan disampaikan Pak Irma gitu Jadi ada keterlibatan dari semua orang di dalam sebuah organisasi atau di perusahaan Dan ada pengakuan juga terhadap konteks situasi yang berbeda-beda Tetapi itu beban berarti meninggalkan mereka yang berbeda dari kita di belakang Nah mungkin yang ditambah dari saya itu adalah untuk kita bisa jadi inklusif itu perlu ada respect terhadap satu sama lain Kemudian ada perasaan bahwa masing-masing itu merasa dihargai dan punya value Ada kontribusi yang dibawa masing-masing orang di dalam organisasi itu Dan juga kemudian adanya sense of belonging satu sama lain dan juga terhadap organisasi itu Oke baik, terima kasih Mbak Winta Bagusnya tadi sense of belonging ya Mungkin yang tadi juga ditambahkan dan belum dimention adalah bagaimana dia merasa belong di dalam organisasi tersebut, dalam perusahaan tersebut Oke, nah aku mau lanjut ke Mbak Winta dulu deh kalau kaya gitu Nah tadi kita udah banyak share tentang inklusif gitu Terus bagaimana kita juga menyatakan bahwa itu penting gitu kan Nah tapi Mbak Winta sebenarnya apa sih keuntungan dari tempat kerja dari perusahaan yang mereka kemudian punya budaya inklusif ini? Keuntungannya banyak ya Yang pertama bisa attract talent juga yang lebih diverse Jadi lebih karena ada kaya kita mungkin bilangnya guyuk gitu ya di sebuah perusahaan itu kaya kontak banget gitu enak banget guyuk Nah itu biasanya lebih semua juga menarik talent-talent yang membawa juga keunikan dan karakteristiknya masing-masing Sehingga tempat kerjanya kemudian juga menjadi lebih diverse Dan kita tahu bahwa adanya diversity di dalam tempat kerja itu Orang jadi punya ide yang banyak sehingga kemungkinan untuk bisa terus berinovasi juga makin lebih Nah dari situ kan nanti ujung-ujungnya cuan juga gitu ya Innovasinya makin besar Kemudian memperluas customer base gitu Memperluas customer base kemudian produknya juga makin baik Makin bisa dijangkau banyak orang ujungnya cuan lagi gitu Jadi sebetulnya memang dari segi Dari segi engagement dengan employee itu menjadi sangat tinggi gitu Jadi staff biasanya kemudian stay di perusahaan atau di organisasi cukup lama Karena mereka merasa bahwa mereka belong to this organization Dan selalu ada hal baru yang bisa dipelajari dan mereka merasakan betul kontribusinya gitu Jadi mereka stay di situ Tapi kemudian juga stay di situ bukan berarti kemudian jadi foundation ya gitu Tapi berarti organisasi ini juga terus mencalon mereka untuk bisa terus berkembang Nah ujung-ujungnya ya itu tadi dan itu tadi gitu Bahwa mereka makin bisa berinovasi gitu Bisa mengeluarkan ide-ide baru Dan nanti memang ujungnya si bisnis itu bisa growing Lebih baik lagi Salah satu contoh itu mungkin yang jelas itu di Kalau kayak di advertising ya Misalnya kalau yang Oke advertising Misalnya kayak tentang skincare Atau produk-produk Body lotion Itu kan tadinya cukup generic gitu Tapi kemudian si marketernya dan juga brand Ada satu brand kemudian Melihat trend Atau bisa melihat ada diversity Di dalam customer Kemudian mengembangkan produk-produk baru gitu Jadi kayak misalnya Produk-produk yang targetin perempuan-perempuan yang berhijam Kayak shampoo Ya itu kan memang Keliatannya ada kebutuhan yang berbeda gitu ya Dengan kita yang misalnya bisa awal-awalan begini gitu Nah itu Inovasi baru gitu Inovasi baru Kemudian customer base-nya juga bisa menjadi Lebih besar lagi Dan profit-nya buat perusahaan Ya luar biasa ya Jadi kalau misalnya tadi kita bisa rangkum sedikit Sebenarnya awalnya Start dari employer brandingnya dulu gitu ya Bagaimana kemudian perusahaan ini Ini punya brand yang dia inklusif Dan dari situ nanti ujung-ujungnya Di internalnya oke Kemudian secara eksternalnya juga oke gitu ya Dengan adanya tadi profit business masih bisa meningkat Atau bisa bertumbuh Oke Selanjutnya mau denger dong kalau gitu dari Mbak Irmani Dengar-dengar gitu ya Katanya Uniqlo itu sudah memiliki Komite khusus gitu ya Yang disebutnya diversity and inclusion committee gitu ya Di perusahaan ini Nah boleh sharing sedikit gak tentang Komite ini gitu Apa sih yang dilakukan Kemudian Bagaimana sih kemudian dampak yang terjadi Dimana dia komite ini apakah Seperti yang tadi disampaikan Bawita juga Atau bagaimana Silahkan denger Oke D&I komite di Uniqlo ini memang Suatu global direction sebetulnya Sebagai global company Sebetulnya gak cuma di Indonesia Tapi tentunya di Bibo Di semua market Kita harus Membentuk D&I komite ini Kenapa? Karena Di level global itu melihat ada urgency Seperti yang kita bilang tadi Impact dari Kita sebagai suatu company itu Punya Fokus Program Polisi Inisiatif Terkait D&I itu Ternyata By study By research By data gitu ya Sehingga Di grup Di global level itu Punya yang namanya Grup human rights policy Salah satu element Turunannya memang adalah D&I Dan D&I itu Kita harus Buat komitinya Di semua negara Dan kemudian tugasnya apa? Tugasnya itu memang mengawal Semua kebijakan Kemudian Memwujudkan dalam bentuk implementasi action Realnya gitu ya Seperti misalnya Oke kita punya policy Atau kita belum punya policy Berarti harus bikin policy yang relative Untuk activitiesnya sendiri Kita mau lihat nih Dari sisi Apa Gak cuma internal Untuk employee Tapi most importantnya Untuk external sendiri Juga kita harus Ada Apa namanya Real initiatives gitu Untuk dilakukan Nah Salah satu tugas besarnya juga Dari si D&I committee ini Adalah Mengkomunikasikan Dan mengedukasikan Jadi Kita juga Harus memastikan bahwa Di level internal itu Employee itu aware sebetulnya D&I ini kan bukan konsep yang Sebetulnya Kita bilang Cukup Gak semua company itu sebetulnya Punya awareness level yang Deep gitu ya Soal D&I Nah jadi Kalau kita Sebagai D&I committee Gak melakukan That education And communication Role Itu memang Implementation wise Challenging juga Gitu ya Kita fokus Di tiga Di tiga main Issue Yang kita lihat Masih perlu Banyak point of Improvement Sebut UNIQLO Itu ada Gender Equality Relative Initiatives Kita juga ada Global One Dan juga ada People with Disability Relative Initiatives Kalau kita ngomongin Mungkin sedikit aja Aku share Beberapa contoh gitu ya Inisiatif turunannya Dari Misalnya Gender Equality Ya Sama seperti Company lain yang Basic-basic itu Kita ada juga Policy seperti Misalnya Matternick leave Matternick leave Kemudian Nursing room Tapi juga Sebetulnya Kalau ngomongin Inclusivity Inclusivity kan Gak cuma perempuan ya Tapi kita harus lihat Male employee nya juga Nah Company itu menyediakan Policy yang namanya Staggering working hours Jadi Kalau di UNIQLO Kita tuh sistemnya ada Clock in dan clock out Bapak ibu Jadi Sama seperti di toko Kita disetarakan juga Tapi sebetulnya Company itu menyediakan Flexibility untuk Membantu Working employees nya ini Yang juga Sebetulnya mungkin working parents Atau Working employees yang punya Orang tua Sakit dan dia harus rawat gitu ya Jadi dia boleh tuh diperkenalkan Misalnya Dia clock out di hari itu Hanya sampai jam 2 siang Atau misalnya jam 3 siang So long as Dia nanti akan atur sendiri Within that week Dia harus punya 40 jam kerja Misalnya gitu Nah itu salah satu policy Policy yang di implement Kalau ngomongin global one Kita punya talent pool yang Transformable From across the world Tanpa memandang ethnicity Tanpa memandang gender Tentunya itu Mungkin Company lain juga punya Similar initiative sejenis gitu ya Ngomongin People with disability Kita punya banyak sekali Employee Karyawan disabilitas Yang bekerja langsung di toko kami Dan juga Dari sisi store sendiri Makanya mengapa di Diversity Inclusion Committee ini Kami tuh terdiri dari berbagai role Jadi untuk memastikan bahwa Kita mesti Cukup jeli nih Melihat Di sisi bisnis Dan di sisi internal sendiri Improvement siapa Contohnya Kalau untuk People with disability Itu store development Juga jadi bagian dari DMI Committee Nah kita lihat di toko apa ya Yang bisa kita translate ya Jadi DMI initiatives gitu Kita lihat customer base kita Wah Ternyata banyak juga People with disability Sebetulnya adalah customer kita Nah kita bikin Supaya toko itu juga ramah Dan inklusif terhadap customer Yang juga Kita harus Apa Respect ya Apa namanya Dan kita harus inclusive gitu Kita buatkan Misalnya Parking walk Parking space Untuk People with disability Kemudian kita buatkan Changing room khusus Untuk disabled people Dari sisi product Misalnya Kita ngobrol sama merchandising Wah kita banyak nih Voice of customer Ternyata yang Kepengen banget Uniqlo tuh punya produk-produk Yang ramah Terhadap misalnya Penyintas kanker Itu sebenernya Masukan-masukan yang kita Bicarakan dengan DMI committee kita Merchandising team Kita ada disitu Dan mereka sampaikan ke global Dan itu dibuat menjadi suatu Product yang Men-support That sort of You know Voice of customer input gitu Jadi Aksinya tanya itu Memang bener-bener harus Harus ada Dan harus Diwujudkan sebagai Homeworknya Kami gitu ya Internally Mungkin sedikit Yang saya sharing Kurang lebih Nah Nanti salah satu Baik-baik Baik Nah Itu tadi cerita Sedikit dari Uniqlo gitu ya Nah kita mau ke Kami Jaja deh Kalau gitu Kami Jaja boleh cerita juga Kira-kira Inisiatif apa sih Sejauh ini yang sudah Dijalankan oleh WWD Untuk kemudiannya Membangun Budaya yang inclusif Jadi Apa yang sudah dilakukan FWD Indonesia Sebagai Salah satu Komitmen kita terhadap Mengakui keberagaman Dan juga Tidak ada orang Yang memang Kita Pisahkan gitu ya Sebagai bentuk Inclusivity Bahwa Semua harus terlibat Semua bisa Income Dan juga belongingnya Buda Jadi apa yang sudah kita lakukan Pertama Dari grup Dan juga dari local initiative Yang pertama adalah Kita komit untuk Meng-hire Tidak hanya Sesuai dengan Peraturan pemerintah Kita harus Meng-hire People with disability Tapi ini komitmen kita Bahwa Bisa gak sih Kita mencoba untuk Men-challenge Organisasi Bahwa Bisa gak sih kita Hiring orang yang Mempunyai Limitasi Atau disability Di perusahaan ini Contohnya Kita punya Beberapa Workforce Dengan keterbatasan Fisik Yang kita tempatkan Di beberapa fungsi Contohnya di finance Di sales support Dan juga di operation Jadi ini adalah salah satu bentuk Tidak ada yang tidak bisa Dengan Apapun limitasi Asal kitanya mau Menempatkan orang yang tepat Di posisi yang tepat Sejauh ini Mereka masih stay bersama kita Kayaknya kurang lebih 3 tahun Dan mereka Cukup contribute Dengan apa yang memang Menjadi tanggung jawab mereka Sehari-hari Yang pertama Yang kedua Komitmen kita adalah Bicara tentang Impulsivity Jadi kita juga tidak Dalam proses recruitment Kita tidak Memandang Yang namanya Umur Preferensi Kalau insurance kan Kental Atau industri lah Gimana pun kental Misalnya Saya ingin salesnya Dari Property juga Saya tidak mau salesnya Non-property Saya tidak mau salesnya Dari non-insured Harus insurance juga Dari operation Memang ada spesifik Memang kita require Hanya Insurance-based skill Ada Tapi yang lain Misalnya contoh dari HR Saya bawa tim saya Tim-tim bayaran Kenapa bayaran Menyusup Jangan tarang bapak ibu Sama dong Kita pasti banget Oh iya Sebelumnya Gak boleh saling membaca Gak boleh saling membaca Gak Ada review Dulu Jadi saya meng-hire Memang preferensi Contoh ada Prevensi yang paling dekat Saya mencontohkan dari Praktek yang saya lakukan Itu juga dipraktekkan Di organisasi Contoh Saya tidak mau meng-hire Heksumuran saya Bukan gak inklusif Kok gak inklusif Justru saya inklusif Saya gak mau preferensi Saya cuma Punya ngobrol Satu frekuensi sama saya Justru saya pengen Punya lensa yang lain Di umur mereka yang berbeda-beda Jadi Ini umurnya berbeda-beda Jangan sampai Nanti saya gak relate Ngobrol sama anak yang Lebih muda Karena sekarang apa sih Di tiktok Ya Itu adalah Kenapa aku udah relate Ya udah cukup relate lah Saya dapat asumpan-asumpan Setiap hari itu Oh Jadi itu adalah hal-hal yang memang Uhhh Uhhh